Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam seni dan kebudayaan kerinci masih kita berbicara tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten kerinci pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Panyanda selamat menyaksikan khazanah kebudayaan kerinci Panyanda hanya ada di wilayah adat tigoloha tanah sekudung siula hubungan kekerabatan di Kabupaten kerinci Provinsi Jambi masih begitu kental dalam satu suku yang disebut dengan luha hubungan kekerabatan dipertahankan hingga ke anak cucunya untuk mempertahankan silsilah tutu maka harta warisan nenek moyang berupa tanah sawah masih dipakai berdasarkan giliran orang tuanya khusus di wilayah adat tigoloha tanah sekudung siula yaitu kecamatan siula kecamatan sulamukai kecamatan gunung kerinci kecamatan kayu aro kecamatan kayu aro barat dan kecamatan gunung tujuh hubungan antara mama atau paman dengan panakan atau kemenakan sangat intim di dalam seloka adat disebutkan mati mama bagalang dengan punakan mati punakan bugalang dengan paman di siula bagi penduduk asli pribumi maka ada suatu tradisi yang dipakai turun temurun dan hanya ada di wilayah di wilayah adat tigoloha tanah sekudung siula yakni panyandah atau pianda panyandah atau istilah dusunnya disebut dengan syarat untuk usai berselesai antara anak jantan dan anak batino serta kemenakan dari seorang paman atau bibi dalam hal ini disulak disebut dengan mama atau latung panyandah ialah hak keponakan hak kemenakan dari seorang mama atau paman atau datung tante yang masih tersangkut hubungan kekerabatan berdasarkan tap seko tap jio dan tap tanah panyanda dikeluarkan ketika paman tersebut telah meninggal dunia dan telah melaksanakan ibadah kurban untuk penerima panyanda ini adalah dari keturunan garis ibu matrilinear karena sistem kekeluargaan di kabupaten kerinci secara adat berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu jadi suku seseorang di kerinci dilihat berdasarkan suku ibunya panggilan atau sebutan kekeluargaan di dalam panyanda disula antara lain yang pertama mama mama ialah saudara ibu yang laki-laki maupun anak laki-laki dari saudari nenek ibu kita yang perempuan sampai jauh ke atas yang kedua datung atau latung datung atau latung ialah saudari perempuan dari ayah kita maupun anak perempuan dari saudara kakek pihak ayah kita sampai ke silsilah ke atas yang ketiga ipar atau ipa ipar atau ipa ialah anak mama atau datung kita yang sejenis kelamin misalnya kita laki-laki maka anak mama atau datung kita yang laki-laki disebut ipa atau atau jika kita berjenis kelamin perempuan maka anak mama atau datung kita yang perempuan disebut ipa atau atau yang keempat kido kido ialah saudari dari istri kita atau saudara dari suami kita jika kita perempuan yang kelima pumisan pumisan ialah anak mama atau datung kita yang berbeda jenis kelamin dari kita yang boleh untuk dinikahi yang keenam mintuo mintuo ialah mertua ya atau orang tua dari suami atau istri kita ada pun syarat untuk melaksanakan panyanda ialah yang pertama paman telah melaksanakan ibadah kurban minimal satu kali yang kedua mengumpulkan kemenakannya atau manggin panakan yang ketiga mengeluarkan kain pemakai petang yang keempat menaikkan tanah kuburan paman dan berdoa serta yang kelima menerima panyanda sebelum melaksanakan ibadah kurban maka panyanda atau usai berselesai tidak boleh dilaksanakan dalam istilah adat disebut panjang berkerat buntak berkeping bauku maksamo panjang baik deh maksamo gedeng ujung jatuh ke anak jantan pangkan jatuh ke anak batino keping jatuh ke panakan baru boleh minta bingku dengan kapalok bah ke bau dulu maksudnya kurban itu baru boleh usai berselesai dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira begini panjang dikerat bulat dikeping mengukur supaya sama panjang berbagi supaya sama besar ujung jatuh menjadi hak milik anak laki-laki pangkal jatuh menjadi hak milik anak perempuan dan kepingan jatuh menjadi hak milik kemenakan setelah itu baru boleh meminta tengkuk dan kepala robohkan kerbau dahulu tunaikan ibadah kurban baru boleh usai berselesai yang pertama bagian dari penyandah pertama kain pemakai petang kain pemakai petang ialah uang yang dikeluarkan oleh anak dari mama atau datung untuk pengganti rokok atau sirih dalam menyampaikan kepada saudara-saudara dari kemenakan yang tidak hadir dalam duduk mangin panakan bahwa mama atau datung mereka akan disudahi disudah membayar penyandah yang kedua ayam palahabatu ayam palahabatu ialah istilah untuk batu yang dibawa kemenakan ke kuburan mama atau datungnya untuk meninggikan kuburan sebelum penyandah dibayarkan yang ketiga penyandah penyandah ialah hak kemenakan atau kepingan dari harta mama atau datung yang dibayarkan sebelum anak mama atau datung usai berselesai yang keempat bingku kapalo ialah bayaran untuk ganti kepala sapi atau kepala kambing yang kelima alat pecah belah atau alat rumah tangga ialah bayaran untuk pengganti piring periuk atau teko alat dapur yang keenam bereh atah bereh atah ialah hak keponakan kontan yaitu anak kandung dari saudara ayah atau ibu kita bagian yang kedua prosesi penyandah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan disula masih sangat erat dimana dalam adat hubungan mamak dengan keponakan dikenal mati mamak bugalang punakan mati punakan bugalang mamak jika seorang mamak sakit parah maka kewajiban para kemenakannya untuk mengurus dan mengobatinya sampai sembuh atau meninggal dunia dan sebaliknya jika kemenakan yang sakit parah maka kewajiban mamak untuk ikut serta mengurus pengobatannya sampai sembuh atau meninggal dunia jika mamak atau kemenakan yang sakit meninggal dunia maka yang mengurus jenazahnya adalah mamak atau kemenakannya ada pun prosesi pembagian penyandah itu antara lain yang pertama mamak atau datung meninggal dunia berlakunya hukum fardu kifayah yang empat yaitu memandikan mengavani mensolatkan dan mengumurkan untuk memandikan jenazah mamak atau datung diutamakan para kemenakannya yang kedua acara hari panuhun tiga hari tujuh hari dan empat puluh hari disulat masih berlaku acara hari pertama kematian yang disebut hari panuhun hari ketiga kematian disebut dengan negoahi dan hari ketujuh dari kematian disebut dengan nuju hari dan empat puluh hari kematian selama tujuh hari kematian ahli baik dan kerabat dekat mengadakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sholat sunat hadiah yasinan dan tahlil dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah yang semuanya dilakukan di rumah almarhum atau almarhumah dan setelah sholat isya maka diadakan acara sedekah makanan yang diiringi dengan zikir dan mendoakan almarhum atau almarhumah bagian yang ketiga perapanyanda di malam ketiga hari kematian mamak atau datung biasanya anak dari almarhum akan mengundang para kemenakan mamak atau datung yang meninggal dunia dengan istilah mengginpanakan yang dilaksanakan sesudah acara sedekah makanan atau kenduri negoahi lalu tuan rumah akan mengetengahkan sirih sebuku sirih sebuku ialah beras di dalam tiring sebanyak satu kaleng teko susu indomil dan alat sirih lengkap yang diisi uang kain pemakai petang sejumlah 15 rupiah atau lima beleh bentuk cincin baik itu 150 rupiah 1.500 rupiah 15.000 rupiah atau 150.000 rupiah 15.000 rupiah lalu disampaikanlah hajat oleh tiga naik atau nini mamak kepada rombongan kemenakan almarhum bahwa mamak atau datung mereka akan disudah atau usai berselesai dan uang tersebut adalah ganti uang transportasi untuk menyampaikan kepada kemenakan yang lain agar hadir pada hari naik tanah yaitu hari ketujuh biasanya ya dari kepergian almarhum atau almarhumah kalau zaman dahulu para kemenakan akan bergotong royong untuk mencari nangka ataupun menjemput bulu telang untuk berlemang dan menjemput kayu bakar persiapan acara nuju hari penerimaan penyanda yang keempat penerimaan penyanda di hari ketujuh biasanya pagi-pagi para kemenakan akan datang ke rumah almarhum mamak atau datung seraya membawa batu pipih untuk diletakkan di atas kuburan mamak atau datung mereka yang laki-laki berangkat ke kuburan sedangkan kemenakan yang perempuan akan bergotong royong di rumah untuk memasak nasi, gulai, lemang, dan juada yang kelima pasca penyanda setelah penyanda dibayarkan maka anak-anak almarhum dapat merundingkan pembagian warisan dari orang tua mereka yang dipasilitasi oleh depati nini mamak menurut hukum adat yang berlaku di Tiguluha Tanah Sekudung Siula dalam pembagian harta warisan ini para kemenakan tidak bisa mengganggu gugat dikarenakan mereka sudah menerima penyanda yang keenam pembagian harta warisan di Tanah Sulat harta warisan ialah harta yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita dengan sumber yang berbeda-beda dan pembagiannya juga berbeda-beda antara anak laki-laki yang disebut dengan anak jantan dan anak perempuan yang disebut dengan anak batino yang pertama harta tinggi harta tinggi ialah tanah warisan dari nenek moyang garis keturunan ibu jika mau dijual harus seizin ibu bapu tanah dalam hal ini teganai depati nenek mamak dan anak jantan yang kedua harta rendah harta rendah dibagi tiga satu ada harta warisan yang dibeli oleh bapak ibu kita suami istri yang kedua tembilang besi yaitu apak mugo induk mugo ayah dan ibu sama-sama berusaha untuk menggarapnya misalnya membuka lahan perladangan atau persawahan dari hutan belukar atau rawa-rawa yang ketiga tembilang perak yaitu apak meli induk meli ayah dan ibu sama-sama membelinya yaitu uang yang digunakan adalah harta hasil usaha mereka berdua bagian yang ketiga harto tamau harto tamau ialah harta yang diperoleh sebelum ayah dan ibu kita menikah misalnya sebelum menikah ayah kita mempunyai mobil sawah yang luas atau ladang lalu menikah dengan ibu kita maka hartanya disebut harto tamau yang keempat pembagiannya satu harta tinggi jatuh menjadi hak milik anak batino seluruhnya karena harta ini pada prinsipnya penyambung silsilah keturunan dari garis ibu tidak boleh dijual kecuali atas izin ibu bapu tanah yang kedua harta rendah dua bagian untuk anak batino dan sepertiga untuk anak jantan karena kalau suatu saat anak jantan ini bercerai dengan istrinya maka ia akan pulang ke rumah orang tuanya dan makan minum menjadi tanggung jawab anak batino kalau ketika anak jantan ini sakit yang parah maka anak batino akan menggunakan harta rendah ini untuk membantu biaya pengobatannya yang ketiga harta tamau jatuh menjadi hak milik anak jantan seluruhnya kecuali dengan kesepakatan adik beradik tentang pembagiannya dalam hal ini sangat diutamakan hukum perasaan lain lubuk lain ikan lain padang lain belalang lain negeri lain adat istiadat yang dipakai kerinci memiliki sejuta kebudayaan salah satu kebudayaan warisan nenek moyangku ialah panjanda ini yang menjadi kearifan lokal di kerinci hanya ada di tiga luah tanah sekudung sila demikian sampai jumpa pada episode berikutnya bila bisa bilil haq pastabikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh